Untuk pertama kalinya orang rimba mendapatkan kartu tanda penduduk dan untuk membahas lebih lengkap terkait KTP perdana untuk suku anak dalam atau orang rimba kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Beti Sakura Halo selamat siang Bu Beti, bisa mendengar suara kami? Bisa Mbak, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Bu Beti, ini suku anak dalam atau orang rimba mendapatkan KTP kebanyakan ini untuk yang pertama kalinya Nah, apa Bu yang melatar belakangi adanya program KTP perdana bagi suku anak dalam atau orang rimba ini? Baik Mbak, Sarah Program yang melatar belakangi diberikannya dokumen Admin Duk itu adalah memang karena ada bantuan dari sosial dan juga program kesehatan serta pendidikan seperti itu Mbak? Yes Ya, seterusnya adalah memang tugas daripada negara yang mana adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia yang mana kita akan memberikan dokumen kependudukan secara tepat, cepat, akurat, dan gratis seperti itu Mbak? Oke, lalu Mbak Beti ini bagaimana sih prosesnya mulai dari pendataan dan perekaman datanya? Baik Mbak, proses memberikan data dokumen kepada penduduk suku anak dalam memang agak rumit ya Mbak ya Ini beda kebanyakan dengan masyarakat biasa Karena masyarakat suku anak dalam sendiri mereka berdiam di hutan Mbak Dan mereka itu adalah berkeliling Jadi artinya mereka itu dengan pekerjaan mereka sebagai berburu Kalau di Jambi namanya itu melangon ya, keliling-keliling seperti itu Dan kita tetap sebagai adalah tugas kita untuk memberikan dokumen kepada suku anak dalam itu sendiri Dengan tetap melakukan kerjasama kepada teman-teman kayak Warsi, kayak NGO Dan pemangku kepentingan masyarakat di sana Mbak, seperti itu Oke, berarti memang mengikuti karakteristik orang rimba yang memang berpindah-pindah Atau melangon begitu tadi istilahnya begitu ya Mbak Beti Lantas, seperti apa tantangannya dalam proses perekaman data ini Dan juga bagaimana untuk kemudian mengatasinya Seperti tadi Bu Beti menjelaskan bahwa masih banyak yang berpindah-pindah Nah itu gimana Bu, mengatasi kendalanya Iya, baik Mbak Kita mengatasinya dengan memang dengan sabar Yaitu mengumpulkan masyarakat suku anak dalam itu sendiri Dengan mereka ada ketuanya Mbak Jadi melalui temunggung mereka itu Agar mereka dapat dipasilitasi dan dikumpulkan untuk diberikan dokumen Yaitu melalui pemberian NIC dulu ya Mbak ya Karena memang kita pendataan kepada warga negara suku anak dalam ini Memang masih banyak yang mereka terpisah-pisah dari Kalau kita di tempat kita kan memang irtinya ada seperti itu Dan mereka terkumpul Kalau di suku anak dalam mereka masih berpencar-pencar Mbak Jadi memang kita harus sangat bersabar Dan berharap agar masyarakat sempat bisa membantu kita Dalam hal pemberian dokumennya seperti itu Baik, Bu Betty Sebelum ini dan selama ini Perempuan rimba ini kan dipatasi berinteraksi dengan pihak luar Dan salah satunya dengan berfoto ya Lalu ini sementara kan untuk KTP ini butuh foto sebagai pengenal Ini apa yang akhirnya bisa membuat perempuan rimba mau difoto untuk KTP? Mungkin kita membujuk artinya kita merayu dan ngomong pelan-pelan kepada mereka Karena untuk mendapatkan seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan Yang diwadahi dan yang diberikan oleh pemerintah Maka mereka harus terlebih dahulu mempunyai NIC Dan ketika mereka sudah melakukan pernikahan Di bawah usia 17 tahun harus mempunyai dokumen KTPL Ketika mereka sudah di atas 17 tahun Mereka juga harus dilakukan perekaman dan mempunyai KTPL Seperti itu, Mbak Dalam proses membujuknya ini, Bu Betty apakah sempat ada penolakan? Iya, Mbak Memang penolakan tapi pelan-pelan Jadi itulah peran serta kita kepada masyarakat Memang tidak bisa Makanya pendataan itu agak untuk perekaman agak terkendala di situ, Mbak Berapa lama itu penolakannya itu dan membujuk, proses membujuk Sampai akhirnya mau itu berapa lama? Iya, tergantung dengan mereka, Mbak Jadi kalau misalkan mereka bisa kita arahkan Kita ajak, mau gitu kan Nah, kalau tidak mau mungkin berikutnya lagi kita akan datangin lagi Dan juga tidak hanya itu, Mbak Jadi ketika orang tuanya sudah meninggal Bapak ibunya sudah meninggal Mereka juga tidak boleh disebut Jadi datanya itu tidak boleh dimasukkan Sementara kita butuh gitu Anak siapa, data orang tuanya kita butuh juga Seperti itu, Mbak Oke, dari catatan Bu Betty sendiri hingga sekarang itu sudah berapa? Orang rimba di sana yang sudah memiliki KTP? Kalau catatan kita terakhir ini adalah berjumlah 3.430, Mbak Yang sudah mempunyai dokumen Jadi mereka terdata mempunyai KTP dan mempunyai NIC, Mbak Seperti itu Oke, baik Nah, di dalam KTP untuk orang rimba ini Kan ada namanya kolom kepercayaan begitu ya Karena selama ini seperti di informasi sebelumnya Bu Betty juga menyatakan ini bahwa sebenarnya Sebelumnya juga sudah ada begitu ya Orang rimba yang memiliki KTP Tapi sebelumnya ini harus memilih 5 agama di Indonesia Dan bagaimana dengan orang rimba yang masih menganut kepercayaan Di luar 5 agama yang ditetapkan pemerintah, Mbak? Ya, kalau misalkan mereka menghasilkan agama Islam Maka kita masukkan ke agama Islam Kalau agama Islam juga tetap kita masukkan Tapi kalau misalkan mereka animisme Tidak ada agama, kita masukkan kepada kolom kepercayaan, Mbak Seperti itu Oke, berarti ada tertulis kolom Itu tertulisnya apa berarti, Mbak? Agama, kolom kepercayaan itu Kalau misalkan yang antara 5 agama itu kan Kalau penambahannya adalah kolom kepercayaan Oke, berarti tertulis kolom kepercayaan Nah, ini Bu Beti, ini sebelum mendapatkan KTP ini Seperti apa sih orang rimba menjalani hari-harinya Khususnya ini kepada kegiatan mereka Yang membutuhkan kartu identitas Ya, selama ini mereka untuk menjalani hari-harinya Mereka tetap terdata, Mbak Terdata di ketuanya namanya Tumenggung seperti itu Cuma mereka kan tidak bisa baca tulis, Mbak Jadi, artinya mereka tidak mengerti juga dokumen kita ini Buat apa seperti itu Tapi tetap saja ketuanya itu tahu gitu Jadi, artinya warga-warga mereka di sekitar itu jumlahnya berapa Yang walaupun mereka berkeliling Tapi tetap nanti balik juga ke situ Keliling-kelilingnya hanya di 6 kabupaten saja, Mbak Jadi, nanti habis misalkan di Sarolangu Nanti kemerangin, bunga, tepung Nanti putut-pututnya di situ saja gitu Dan Tumenggungnya itu kayak ketuanya itu tahu Dan juga dokumen yang mereka punya itu tidak mereka pegang juga gitu Jadi, sama ketuanya mereka tidak mengerti, Mbak Oke, berarti memang dari Tumenggungnya begitu ya Untuk kemudian disosialisasikan kepada orang Rimba Nah, terakhir ini Mbak Beti Ini setelah 75 tahun Indonesia mereka Kan baru sekarang nih yang massal begitu ya Dibuat program KTP perdana bagi orang Rimba Ini lantas ke depan harapannya seperti apa, Mbak? Ya, ke depan kami berharap Semua suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi Memang kita akan melakukan jemput bola Yaitu melakukan pemberian dokumennya Tadi balik lagi adalah ini memang hak Hak sebagai warga negara Dan tugas kita pemerintah hadir di sana Seperti itu Dan mudah-mudahan ke depannya Tidak ada yang tertinggal lagi Suku anak dalam Untuk mendapatkan dokumennya Dokumen keperbutukannya sebagai warga negara Seperti tempat Baik, semoga dengan adanya KTP Untuk Sukurimba ya Di sana ya Ini dapat mempermudah mereka Untuk mendapatkan pengobatan Dan juga sekolah untuk anak-anak mereka Baik, terima kasih Ibu Beti Sakura Kabit Dukcapil Provinsi Jambi Yang sudah bergabung bersama kami Di Sian Indonesia After 10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!